Oke, jadi ini kita untuk membuat kaldu atau stok ya, dimana tulangnya menggunakan tulang ayam, sehingga kaldu yang dihasilkan adalah chicken stock ya. Chicken stock ini akan kita gunakan sebagai basic untuk membuat soup, baik itu yang clear ataupun yang cream ya, jadi semuanya menggunakan stok. Jadi intinya kalau kita tidak bisa membuat stok dengan benar dan baik, maka kita tidak akan mendapatkan soup yang baik juga, karena kaldu ini merupakan dasar dari semua soup gitu ya. Oke, tulang atau chicken bones disini, kita juga butuh bahan yaitu onion, wortel, dan seledri, dimana ketiga bahan ini masuk dalam kelompok bahan untuk memberikan aroma atau flavoring pada kaldu. Ketiga bahan ini kita sebut dengan nama mirpoa, ya. Jadi mirpoa itu adalah gabungan dari onion, seledri, dan wortel. Oke, nah untuk wortelnya sendiri, ya. Untuk wortelnya sendiri, kita tidak perlu wortel yang utuh. Artinya kita bisa menggunakan hanya kulitnya saja. Ya, jadi kulit wortel jangan di luang. Ya, jadi saya teknik, saya tunjukkan teknik mengupas bisa ke depan seperti ini, atau bisa ke belakang seperti ini. Ya, biasanya kalau orang chef-chef dari Eropa atau Amerika, mereka lebih senang ngupas ke belakang. Filosofinya, kalau kita teledor, yang kena kita. Tapi kalau ke depan, kalau kita teledor, yang kena teman sejawat kita, begitu mereka bilang. Jadi ini kita gunakan ini saja. Oke. Kemudian, ini Konionnya Kita slice, asal slice saja. Karena hakikatnya, kita tidak akan menyajikan bahan-bahan ini. Ini hanya untuk plafering saja. Kemudian, Ini seledri, ya. Kalau untuk white stock, kaldu putih, yang kita gunakan, hanya batangnya saja. Ya, jangan menggunakan daunnya. Kenapa? Karena zat kloropil, hijau daun pada seledri, akan menjadikan kaldunya berwarna hijau. Tapi kalau untuk brown stock, nanti tidak masalah. Nah, ini kita potong asal saja, seukuran seperti ini. Jangan lupa guys, ya. Untuk memotong sayuran, gunakan ketinggian yang hijau. Untuk memotong unggas, tadi saya gunakan yang kuning dan untuk daging yang merah. Untuk ikan, kita gunakan yang biru. Ya, jadi, dari mulai kita bicara tentang penggunaan, harus dimulai dari sekarang. Karena nanti kalau kita terjun di industri, baik itu ketika kita on the job training, atau bekerja, kita harus sudah punya basic education, basic skill, basic teknik, basic knowledge tentang penggunaan alat yang benar. Ya, apalagi di industri-industri catering seperti di aerowisata catering service, ya. Di mana mereka sangat-sangat menerapkan standar hijin yang tinggi. Artinya tidak boleh menggunakan talenan yang berbeda, karena akan terjadi yang namanya cross-contamination atau kontaminasi silang. Misalnya, bakteri akan berpindah dari daging yang mentah, dari unggas yang mentah, dari ikan yang mentah, ke bahan-bahan yang lain. Nah, itu kita harus menerapkan juga yang namanya standar hijin, ya. Baik personal hijin, hijin yang terkait dengan perseorangan, atau hijin yang terkait dengan makanan, food hijin, dan hijin yang terkait dengan area tempat kita bekerja, yaitu kitchen hijin, ya. Ini semua harus kita perhatikan sebagai seorang chef, sebagai seorang food handler, karena kalau di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia, terjadi sesuatu contamination, tamu yang datang ke restoran kita sakit, maka bukan tidak mustahil restoran kita akan ditutup, ya. Ya, restoran kita akan ditutup. Berarti kita tidak menerapkan standar hijin yang benar dan baik, ya. Jadi itu kira-kira. Yang pertama, white atau clear stock. Yang kedua, brown stock. Ini menggunakan beef bone atau tulang sapi, ini menggunakan chicken bone. Atau tulang ayam. Apakah harus seperti ini, brown stock? Harus pakai beef bone? Tidak. Apakah white stock atau clear stock harus menggunakan chicken bone? Tidak juga. Tergantung kebutuhan. Cuma hari ini, saya akan menunjukkan pembuatan clear stock dan brown stock menggunakan tulang ayam untuk white stock dan tulang sapi untuk brown stock, begitu. Ya, jadi itu. Kemudian, Selain tulang, nanti ada tambahan bahan, ya. Tambahan bahan. Yaitu yang disebut dengan satu, mir poa. Sama dengan ada onion, carrot, dan seleri. Yang kedua, ada bouquet garni. Ini bisa bay leaf, ya, kemudian ada thyme, kemudian ada leek, boleh. Ada parsley, boleh. Nah, ini terserah shape-nya dan tergantung kebutuhan kita, ya. Oke. Ya, oke. Kita akan membuat white stock dan brown stock. Kaldu putih dan kaldu coklat. Kaldu putih akan saya buat dari tulang ayam. Ya, ini saucepan. Tuangin. Kemudian, ada air. Ya, air. Tambahkan. Ya. Nah, ini bukan untuk langsung membuat kaldu, tapi ini untuk proses blancing. Ya, dalam method of cooking, mungkin sudah saya terangkan, ada proses blancing yang tujuannya untuk membersihkan kotoran yang ada pelat tulang, sehingga nanti akan kita hasilkan chicken stock yang benar-benar clear atau apa, jernih, ya. Perhatikan. Jadi, caranya setelah ini kita taruh di kompor. Ya, dipanaskan sampai, berapa lama? Sampai mendidih. Jadi, saya tidak bicara sekian menit, 10 menit, tergantung kepada jumlah kaldu yang akan kita buat. Tapi, untuk mengeceknya, use your eyes. Have a look. Jadi, kalau pada kaldu yang, apa, pada tulang yang sudah ditambah dengan air untuk proses blancing sudah terjadi boiling atau mendidih, maka dihentikan. maka akan kita lihat kotoran pada apa, air perbusan itu akan sangat nyata sekali kelihatannya, ya. Dan, mendasarnya adalah kalau pada pembuatan white stock, tulang, tulang apa saja, tapi kali ini kita buat menggunakan tulang ikan, tulangnya kita blancing dengan tambahan air, sedangkan pada brown stock, maka tulangnya kita saute. perhatikan, kita tambahkan sedikit margarin bisa, minyak bisa, tapi jangan butter, ya. Karena butter itu punya melting point yang rendah, sehingga dia mudah gosong. Margarin boleh, lemak hewan boleh, minyak boleh, tidak masalah. Ya, kemudian, kita lihat di sini, kita panaskan margarin sampai meleleh, ya. Nah, kita punya dua metode atau dua cara, yang pertama, tulang, untuk membuat brown stock ini, kita bisa saute hingga kecoklatan. Atau, tulang tadi, bisa kita panggang dalam oven, kalau kita punya oven di rumah, juga sampai berwarna kecoklatan. Jadi, ada dua pilihan. Keduanya, boleh digunakan, tidak ada masalah. apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau, kita menggunakan stuf, menggunakan kompor seperti ini, disauté, itu kita harus rajin mengaduk-ngaduk, supaya, dia merata tingkat kecoklatannya. Sedangkan, pada penggunaan oven, maka kita bisa tinggalkan, karena oven akan memberikan panas yang merata, ya. Sehingga, tidak perlu diaduk-aduk. Kalian, untuk membuat brown stock, saya gunakan, tulang sapi, ya. Nah, ini lagi proses saute. Ya. Apakah brown stock bisa dibuat, selain dari tulang sapi? Bisa. Tulang ayam? Bisa. Tulang kambing? Bisa. Tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan, tapi intinya, bisa dibuat menggunakan tulang selain tulang sapi, ya. Oke. Kemudian, kita di sini sudah ada mirpoa, sudah kami siapkan, ya. Ada time, nggak time-nya? Bay leaf. Nah, sekarang mungkin penjelasan lebih lanjut. Kalau, white stock, atau clear stock, kita akan gunakan untuk membuat soup, semua jenis soup, pasti menggunakan white stock. Kalau brown stock untuk apa? Brown stock, kita gunakan sebagai, bahan dasar untuk membuat, yang namanya, demi glass, atau espanol, atau brown sauce. Ya. Apa itu brown sauce? Brown sauce adalah, saus dasar berwarna coklat, yang sering digunakan, sebagai tambahan bahan-bahan untuk, steak. Misalnya nanti, ditambah dengan, jamur, maka jadi mushroom sauce, ditambah dengan, lada hitam, black pepper sauce, ditambah dengan, sum-sum sapi, jadi borderless sauce. Kalau tidak salah, ini, dalam pembahasan, saus panas, sudah saya jelaskan semua, saat kita daring, membahas teori. Guys, masih ingat mungkin ya. Oke, lihat. Ya, kemudian kita lihat juga di sini, sudah mulai mendidih. kelihatan sekali ada perubahan warna air, menjadi keruh. Ya, ini, menandakan bahwa, pada potoran itu, pada air itu, akan ada potoran. ini yang suka kita temukan, ibu-ibu yang belum mengerti betul, tentang pembuatan kaldu di rumah, sehingga, akan terjadi, apa, warna kaldu yang, tidak menyenangkan, ya. Unprecedented, color of white stuff, ya. Lihat tuh, kotorannya seperti ini, guys. Lihat. Tuh. Ya. Nah, ini yang, harus kita cegah, karena, bagaimana kita bisa membuat, sup yang bagus, kalau kaldu-nya saja kurang bagus. Tuh. Ya. Nah, ini sudah cukup nih, sudah boiling, sudah boiling. Ya, kemudian, akan kita, apa, buang airnya. Jadi, setelah proses blushing selesai, kita lihat, pada air itu, banyak sekali, skam ya, kotoran. Maka, kita strain seperti ini. Lihat. Tuh. Kemudian, kita refresh, refresh dengan, air dingin, ya. Sambil diaduk sedikit. Lihat, kotorannya semua keluar. Lihat, kotorannya semua keluar, ya. Nah, kemudian, nah, ini kita juga sekarang, mencuci kembali, panci yang digunakan, pan. Kemudian, kita tambahkan, air dingin, air dingin, air dingin dari kran, ya. Kemudian, tulang, tadi kita masukkan ke sini. Jadi, nggak boleh air panas. Nggak boleh air panas, ya. Kemudian, kita, taruh di sini. lihat, lihat guys, sekarang kita menambahkan, mirpoa, onion dulu, onion, kemudian, kulit wortel, ya. Kemudian, batang seledri. Ingat, jangan daunnya ya, karena akan mengakibatkan warna hijau. Kemudian, selalu menambahkan garam sedikit. Ini, bukan untuk memberikan rasa asin, tapi ini untuk menggantikan, garam yang keluar dari daging, karena proses osmosis, sehingga, harus diganti dengan penambahan garam sedikit. Oke, jadi ini, kita, biarkan, direbus dengan api kecil, dalam waktu yang cukup lama. Kalau di industri, seperti di hotel, di sebuah industri catering, di sebuah rumah sakit, seperti yang men-supply makanan, untuk, yang sakit di rumah sakit, apa, atlet, ya, mereka membuatnya mungkin dalam jumlah banyak, 100 liter. Nah, ini kita, simmeringnya, memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6 jam. Ya, tapi kalau untuk membuat, kaldu 2 liter, 3 liter di rumah, ya, paling setengah jam cukup lah, ya. Oke, sekarang kita lihat kembali kepada brown stove. Nah, kalau kalian lihat guys, ini, tulangnya sudah mulai berwarna kecoklatan, ya, maka, langkah selanjutnya adalah, menambahkan, mirpoa, sama seperti pada, white stock. Jadi, sama seperti pada white stock, menambahkan, mirpoa. Kapan waktunya? Kalau kalian sudah melihat, tulangnya sudah berwarna, kecoklatannya. ya. Ya. Nah, ini tidak boleh dipasih kasih garam dulu, ya. Karena, garam tidak akan larut dalam minyak, maka, tidak perlu dikasih garam dulu, tapi nanti setelah ada penambahan, air, boleh kita masukkan garam. Kemudian, guys, lihat ini, ada bay leaf. Bay leaf kita tambahkan, baik untuk, brown stove, maupun untuk white stove. Sebaiknya dipotong agak kecil-kecil, supaya, aromanya semuanya, keluar ke dalam kaldu. Ya, seperti ini. Oke, jadi, ada bir poa pada white stove, ada bir poa pada brown stove. Ada buke garni berupa bay leaf pada white stove, ada buke garni berupa bay leaf pada brown stove. kalau kalian di dapur, guys, mungkin sudah mencium wangi-wangi daripada brown stove ini, ya. Karena hakikatnya, aroma dari bir poa itu akan keluar, terutama saat kita membuat brown stove, ya, dan juga white stove. Tapi kalau white stove kena terendam oleh air, maka dia akan agak lebih lama. saya ingin menambahkan juga, ada yang namanya time, ya, time, ini mungkin sudah dipelajari waktu, materi teori tentang, apa, tentang pengenalan bahan, yang masuk kategori rempah-rempah. Time kita tambahkan, sedikit, karena ini dry, kalau di Eropa atau di Amerika, mereka menggunakan yang fresh, ya. Sedikit juga boleh di sini. Time, ya, oke, cukup, jangan banyak-banyak. wangi ya, cium. Ya, guys, lihat, ini ada penambahan sedikit tomato paste, pasat omat, fungsinya, untuk membantu terbentuknya warna coklat pada kaldu ini. Bukan untuk memberi rasa, ya. Jadi, untuk membantu proses terbentuknya warna coklat pada brown stock. Oke. Oke. kemudian. kemudian. Kemudian ketuangkan Lihat Air biasa, air kran Nah, kalian bisa lihat semua Inilah brown stock Sebagai basic Untuk pembuatan Saus demi-glas atau Espanyol yang nanti Akan melahirkan turunan-turunannya Seperti black pepper sauce Mushroom sauce, burglary sauce Kalian bisa lihat di ceritaan teori Sudah saya bahas semua Waktu menerangkan tentang saus panas Nah, itu kira-kira Baik Kemudian Saya ingin sekarang Menunjukkan Sebagai menu yang kedua Kita akan membuat yang namanya salad Yang pertama itu Kita akan membuat salad Stuff egg, ration salad Atau telur diisi dengan Rasin salad Rasin salad itu Bahan dasarnya adalah Dari Sayuran seperti Wortel Perhatikan Wortel Setelah dikupas tadi Akan saya potong Kedalam bentuk potongan Dadu kecil Ya, dadu kecil Seperti ini Nah, ini potongan kurang lebih Panjang setengah cm Lebar setengah cm Kebalnya setengah cm Namanya Masse doang Ya, sekali lagi Saya ingin membuat Potongan Masse doang Kurang lebih setengah kali setengah cm semua ya Ya, ini masih doang Namanya ya guys Lihat Hatikan di sini Kita juga akan Butuh Wortel Kentang Nah, ini cara Kepas kentang Ya Juga guys Ketika kita Mengupas kentang Kentang sudah kita kupas Jangan lupa Harus direndam dengan air Ya Nah Potong kentang Kedalam ukuran yang sama Seperti pada Wortel Carrot ya Seperti ini Perhatikan Ini Nah, ini potongan Jardiniir Pada kentang Ya Kita celupkan di sini Tidak boleh Ya Terkena udara Karena akan Menyebabkan Berubahnya warna Menjadi kehitaman Dan tidak menarik nantinya Jadi Supaya ada variasi warna Ya Sebagai seorang chef Kita ini Makanan itu Tidak hanya enak dimakan Tapi harus enak dilihat Malah Impresi pertama adalah Harus Eye catching dulu Ya Eye catching artinya Makanan itu Enak dilihat Karena apa? Karena Ada pribahasa Mengatakan Your eyes Eat too Katanya Mata Anda turut makan Jadi Supaya good looking Yang pertama Potongannya uniform Ya Sama Tidak ada yang panjang Tidak ada yang tipis Tapi merupakan Satu kesatuan Yaitu potongan masyaduan Yang kedua Usahakan Saladnya ini Ada warna Krem Dari Kentang Warna merah Dari wortel Dan hijau Dari buncis Apakah hanya buncis Yang bisa dipakai? Tidak Bisa menggunakan juga Yang namanya Kacang polong Ya Nah saya kasih tips Guys Coba perhatikan Ini tips untuk Buncis Memperlakukan buncis Jadi Tidak boleh Langsung dipotong Seperti begini Tidak boleh Kenapa? Karena disini masih ada serat Yang harus dilakukan adalah Seperti ini Potong dengan tangan Tarik Tuh Sehingga ada seratnya ini Karena serat ini Kalau kemakan ini Alot biasanya Ya Ya Kita bicara Dari segi Keindahan juga Ya Sehingga Nantinya itu Akan Tidak ada serat pada Tuh Lihat Kalau langsung dipotong Dia tidak akan Apa Serat ini masih tinggal Pada buncis Ya Nah ini Setelah ini Baru kita potong Sesuai dengan Ukurannya Sama Tuh Pelan-pelan Saya biar kelihatan Ya Tuh Nah ini Memang tidak berbentuk Seperti kotak Karena memang buncis Sehingga Bisa dibentuk kotak Tapi ukurannya Menyesuaikan dengan Bentuk Ukuran Dari masa doang Ya Lihat Oke Tuh Ya Jadi kita sudah punya Tiga sayuran Yaitu Carrot Sring bean Dan potato Ya Dimana Tidak harus terpaku Kepada Buncis Bisa menggunakan Kacang tolong Atau Green peas Ya Boleh Ya Itu juga akan bagus Atau misalnya Pakai brokoli Itu juga bagus Bisa digunakan Ya Oke kita lihat Sekarang guys Nih Warnanya sudah kecoklatan Sangat bagus sekali Ya Nah ini Sebagai cikal bakal Saya katakan Yang namanya Brown sauce Atau Espanol Atau Demiglas Ya Orang awam Sering menyebutnya Dengan nama Demiglas Coba lihat juga Ini Kaldu putihnya Tidak ada Skam Tidak ada Kotoran Tidak ada Buih-buih Berwarna hitam Pada permukaan Karena Sudah menerapkan Metode Pembuatan yang Benar Yaitu Tulangnya Kita Blancing Terlebih dulu Ya Nah Sekarang Saya juga ada tugas Untuk kalian Nanti Selain kalian Harus membuat Video yang sama Dengan Yang saya Traktikan Kalian Kalian juga Membuat Satu Metode Pembuatan Di samping Sebelah kiri Ada White stock Di samping Sebelah kanan Ada brown stock Tahapannya Kalau white stock Atau clear stock Tulang Di blancing Terlebih dulu Kalau brown stock Tulang Di Sautet terlebih dulu Dan seterusnya Yang seperti yang Tadi saya Tunjukkan Pada kalian semua Oke Kemudian Saladnya ini Adalah Namanya Stuff Egg Ration Salad Jadi kita butuh Telur Nah telurnya Kita rebus dulu Ya Rebus Ya Kemudian Telurnya Harus dalam kondisi Suhu ruangan Tidak boleh Baru keluar Dari refrigerator Tapi Harus dalam kondisi Room temperature Atau suhu ruangan Jadi Sebelum kalian Merebus Telur Kalian harus Keluarkan dulu Dari dalam refrigerator Dan Disimpan Dalam suhu ruangan Dapur Sampai Kelihatan Biasanya Pada kulit telur Itu akan ada Seperti Embun-mbunnya Ya Seperti Embun air Uap air Yang nempel Nah itu artinya Masih Dingin dia Tapi kalau sudah Room temperature Itu biasanya Sudah tidak ada lagi Seperti Embun-mbun itu Oke Kemudian Kita panaskan Air disini Ya Sampai Dia mulai Panas Kan kepada Kalian Teknik Merebus Sayuran Ya Ambil Pan yang bersih Make sure Your pan is Completely clean Tambahkan Air dingin Seperti ini Ya Kemudian Simpan Di atas Kompor Kemudian Selalu Tambahkan Garam Ya Hanya garam Ya Only salt Bukan Pepper Tidak Hanya garam Saja Kemudian Tunggu Sampai Panas Nanti setelah Panas Baru dimasukkan Salah Salah satu Tidak boleh digabung Ya Antara Wartol Dengan buncis Dengan kentang Tidak boleh digabung Kenapa Tingkat Kematangannya Berbeda Ya Jadi Masing-masing Direbus Terpisah Terserah Mau buncis Dulu boleh Mau Wartol Dulu silahkan Mau Kentang Duluan Tidak jadi masalah Ya Tapi yang Pasti Rules Basic regulation Never mix up Ya Jangan pernah Dicampur Sayuran Karena Tingkat Kematangan Yang berbeda Ya Nanti mungkin Buncis Sudah Keburu layu Kentang Belum matang Ya Itu kira-kira Make sense Ya Masuk akal Logikanya Bisa diterima Ya Sekarang kita Mau melakukan Proses merebus Sayuran Saya yang pertama Akan saya rebus adalah Kentang Terlebih dulu Ya Kita Buang airnya Ya Kemudian Kita Masukkan Kedalam Air yang Sudah Mulai Mendidih Ya Sangat Bagus Jernih Ya Bisa Dilihat Baik yang Coklat Mumpun Yang Putih Keduanya Mempunyai Karakteristik Yang Sangat Berbeda Dan Ini Meat Qualification Of Standard Artinya Ini Sudah Bisa Dikatakan Sesuai Dengan Standar Dari Sebuah Industri Pengolahan Makanan Western Baik itu Di Kapal Besiar Hotel Hotel Berbintang 4 Atau 5 Atau Industri Catering Yang Lainnya Jadi Ini Sangat Penting Sekali Terutama Nanti Ketika Kita On the Job Training Atau Bekerja Pada Industri Yang Sesungguhnya Kita Sudah Tahu Sequence Atau Step Step Dari Pembuatan Kaldu Ini Boleh Digunakan Strainer Yang Seperti Ini Kalau Di Hotel Mungkin Bentuknya Ini Tidak Seperti Ini Tapi Dia Kerucut Segitiga Seperti Ini Namanya Disebut Conical Strainer Atau Bisa Yang Seperti Ini Tidak Masalah Lihat Guys Jadi Saya Sudah Punya Kaldu Coklat Yang Sangat Bagus Lihat Disaring Tuh Warnanya Sangat Bagus Coklat Sesuai Dengan Namanya Kemudian Kemudian Ini White White Stalk Atau Clear Stalk Sangat Jernih Juga Lihat Tuh Sangat Jernih Sekali Ya Nah Ini Yang Kita Butuhkan Untuk Membuat Sup Dan Sejenis nya Ya Lihat Tuh Sangat Jernih Sekali Dan Ini Sangat Coklat Sekali Ya Karena Memang Kita Menginginkan Dua jenis Kaldu Yang Berbeda Oke Masih Teru Sekitar Tiga Menit Lagi Ya Ini Kita Cek Ya Oh Sudah Ini Oke Jadi Ini Sudah Caranya Begini Jadi Supaya Air Ini Enggak Kebuang Karena Kalau Air Ini Kebuang Nanti Kita Ngedidihin Lagi Dari Awal Lama Lagi Gitu Sehingga Dan Apa Mungkin Banyak Wasting Air Gitu Kan Padahal Di Industri Catering Itu Penghematan Itu Air Juga Harus Dihemat Seperti Ini Ya Oke Bisa Dipahami Kemudian Ini Masukkan Kembali Nah Ini Kita Taruh Di kompor Kemudian Masukkan Wartel Sekarang Tuh Masukkan Wartel Ya Oke Kemudian Apa Apa Yang Kita Lakukan Dengan Kentang Nah Kita Siram Dengan Air Dingin Ini Namanya Refresh Refresh Supaya Apa Supaya Tidak Terjadi Proses Pemasakan Yang Berkelanjutan Sehingga Si Kentang Ini Tidak Terlembek Matang Tapi Tidak Terlembek Kenapa Harus Direfresh Karena Selama Kentang Ini Panas Maka Masih Terjadi Proses Pemasakan Pada Kentang Tadi Ya Sehingga Bisa Mengakibatkan Kentang Terlalu Kembek Ada Teknik Yang Lain Untuk Refresh Yaitu Bisa Merendamnya Di Dalam Air Es Bisa Dilakukan Terserah Mana Yang Nyaman Untuk Kita Semua Kita Lakukan Ya Oke Sudah Satu Selesai Oke Ya Kemudian Oke Sekarang Telur Keliatannya Sudah Matang Ini Telur Sudah Matang Ya Kemudian Kita Buang Airnya Ya Kita Buang Airnya Kemudian Kita Rendam Dengan Air Dingin Untuk Memudahkan Proses Pengupasan Ya Untuk Memudahkan Proses Pengupasan Kita Rendam Dengan Air Dingin Ya Sehingga Nanti Mupasnya Mudah Oke Oke Sekarang Saya Ingin Menunjukkan Kepada Kalian Semua Apa Yang Akan Kita Lakukan Apa Yang Kita Lakukan Dengan Kaldu Yang Putih Ini Kita Akan Buat Yang Namanya Cream Soup Atau Soup Kental Hari Ini Kebetulan Bahan Utamanya Adalah Jagung Manis Sehingga Kita Menyebutnya Dengan Nama Cream Of Sweet Corn Soup Ya Bahannya Ini adalah Jagung Kemudian Ada Onion Kemudian Ada Garlic Kemudian Ada Terigu Kemudian Ada Jangan lupa Ini yang Paling Penting White Stock Chicken Stock Ya Oke Guys Saya Berikan Motivasi Kepada Kalian Semua Ini Sangat Penting Hari Hari Ini Saya Akan Menunjukkan Cara Membuat Soup Kental Jagung Manis Atau Cream Of Sweet Corn Soup Motivasi Yang ingin Saya Berikan Adalah Kalau Kalian Bisa Membuat Satu Macam Cream Soup Hari Ini Membuat Sweet Corn Soup Maka Saya Jamin Saya Bisa Pastikan Insyaallah Kalian Bisa Membuat Seribu Macam Cream Soup Yang Berbeda Kok Bisa Ya Bisa Kenapa Karena Teknik Pembuatannya 99% Sama Bahan Utamanya Sama Bahan Utamanya Yang Membedakan Ya Teknik Pembuatannya Sama Bahan Bahan Lainnya Sama Ada White Stalk Ada Onion Ada Terigu Dan Ada Sedikit Garlic Ya Jadi Sekali lagi Bisa Membuat Satu Macam Cream Soup Pada Hari Ini Maka Saya Berikan Jaminan Kalian Bisa Membuat Seribu Macam Cream Soup Yang Berbeda Sekarang Akan Saya Lakukan Apa Onion Kita Seperti ini Kemudian Teknik Memotong Ya Lihat Saya akan Slice Slice Itu bisa Lihat Posisi tangan Jangan Begini Kalau begini Kepotong Tapi Seperti ini Mencengkram Ya Mencengkram Lihat Ada tekniknya Seperti ini Lihat Posisinya Lihat Tuh Set Set Tuh Ini Atau Teknik yang Kedua Teknik yang Kedua Gini Ya Jadi Teknik pertama Dari Depan Ke Belakang Seperti ini Teknik kedua Dari Depan Dari Belakang Ke Depan Tuh Ya Mana yang Enak Terserah Ya Tidak ada Keharusan Menggunakan Teknik mana Ya Keduanya Boleh Kemudian Jagungnya Apang Kita Sisi Seperti ini Jadi kita Kita Sudah Punya Onion Dan Jagung Tadi ada Garlic Garlic Ya Seperti ini Kemudian Kita juga Slice Tuh Jadi Boleh Begini Terserah Atau Begini Tuh Ada dua Teknik Tuh Terserah Mana yang Kalian Pilih Kalau Bisa Dua-duanya Bisa Jadi ada Ini Ada ini Terigu Sudah Semuanya Oke Sambil Menunggu Kita Cek Wartelnya Wart 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 Kita cek Supaya Kita 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 tidak 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 lama Lagi Menunggu Air Menjadi Panas Ya Sekarang Masukkan apa Buncisnya Masukkan Jadi kita Sudah Punya Sekarang Wartel Dan Sudah Punya Bisa Bisa Dibabung Tidak Masalah Oke Seperti ini Ya Tinggal Satu lagi Sekarang Kita Akan Membuat Cream Soup Nah Ini Cream Soup Nah Disini Ajalah Oke Kita Butuh Panci Yang Bersih Kemudian Taruh Disini Kemudian Kita Butuh Margarin Boleh Mentega Boleh Ya Tergantung Kepada Biasanya Kalau Bintang Lima Pake Butter Ya Kenapa Karena Butter Lebih Enak Tisnya Oke Jadi Kita Pake Margarin Hari Ini Jadi Margarin Margarin Disauté Dulu Kalau Butter Atau Margarin Sudah Meleleh Ini Berarti Dia Sudah Panas Dan Ingat Satu Lagi Tidak Ada Bunyi Pada Panci Nah Sekarang Sudah Sudah Tenang Kan Nanti Nggak Ada Bunyi Kalau Sudah Nggak Ada Bunyi Berarti Margarin Sudah Benar Panas Kalau Masih Ada Bunyi Itu Berarti Masih Ada Air Pada Margarin Ya Kita Masukkan Onion Yang Diiris Tadi Masukkan Onion Yang Diiris Ya Oke Lihat Ini Ditumis Ya Sampai Kecium Aroma Dari Onion Ya Ingat Ini Juga Penting Kalau Kita Akan Menumis Onion Dan Bawang Putih Pastikan Dulu Yang Ditumis Duluan Adalah Onion Jangan Bawang Putih Dulu Karena Kalau Bawang Putih Duluan Dia Kadar Airnya Sedikit Mudah Sekali Untuk Gosong Jadi Onion Yang Didahulukan Bila Kecium Wangi Baru Masuk Garlic Garlic Ya Oke Garlic Kemudian Setelah garlic Masuk Sekarang Masukkan Jagung Manis Nya Tuh Yang Jagung Manis Kita Masukkan Aduk Terigun 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 Masukkan Terigun Lihat Ini Terigu Kita Masukkan Tuh Ya Terigu Kita Masukkan Ya Fungsinya Terigu Adalah Sebagai Pengental Nah Dengan Masukkan Terigu Kedalam Campuran Ini Secara Tidak Langsung Kita Membuat Ruk Kenapa Tidak Langsung Karena Kalau Langsung Membuat Ruk Itu Mentega Dilelehkan Atau Margarin Dilelehkan Dan Masukkan Terigu Tapi Karena Ini Dipakai Numis Dulu Tadi Numis Bawang Bombay Numis Garlic Dan Jagung Manis Sehingga Kita Tidak Langsung Membuat Ruk Setelah Ini Jangan Terbesar Apinya Masukkan Kaldu Putih Tadi Lihat Kaldu Putihnya Dimasukkan Ya Pali putih Dimasukkan Ya Oke Kemudian Sekarang Tambahkan Garam Jangan Banyak Banyak Dulu Sedikit Hanya Dulu Ya Kemudian Lada Bubuk Jangan Banyak Banyak Dulu Sedikit Dulu Sebagai Basic Seasoning Ya Nanti Ada Sesi Membuat Yang Namanya Corep Seasoning Atau Membumbui Sehingga Sehingga Baik Garam Maupun Ladanya Terasa Nah Ini Teknik Yang harus Kalian Perhatikan Semuanya Nah Ini Dibiarkan Sampai Apa Ini Direbus Sampai Jagungnya Menjadi Empuk Sekali lagi Patokannya Jagungnya Menjadi Empuk Sehingga Nanti Kita akan Blender Oke Sekarang Kita Lihat Buncis Kita Sudah Matang Lakukan Hal Yang Sama Kalau Ini Langsung Dua Tidak Masalah Karena Kita Sudah Tidak Memerlukannya Lagi Air Panas Kita Buang Sekaligus Tidak Masalah Kemudian Lakukan Proses Refresh Sama Sampai Apa Sampai Dingin Sehingga Kita Akan Dapatkan Warna Buncis Yang Tetap Cerah Meskipun Sudah Melalui Proses Pemasakan Karena Warna Buncis Itu Akan Sedikit Menjadi Hijau Tua Atau Tidak Menarik Lagi Ini Sudah Direbus Dan Warnanya Masih Tetap Seperti Semula Karena Kita Melakukan Teknik Pemasakan Yang Benar Dan Tepat Kemudian Kita Bisa Tuangkan Disini Tidak Masalah Digabung Dengan Wartel Dan Kentang Saya Akan Menunjukkan Cara Buat Mayonnaise Jadi Kita Butuh Kuning Telur Nah Ini Memisahkan Putih Dan Kuning Karena Yang Kita Butuhkan Hanya Kuning Saja Ya Oke Kemudian Kita Butuh Bahan Yang Namanya Master Ya Master Tuangkan Sini Kemudian Kita Kocok Dalam Jumlah Banyak Kita Gunakan Balon Whisk Ya Kemudian Kita Tuangkan Sedikit Sedikit Salad Oil Ya Lihat Salad Salad Oil Sedikit Sedikit Tidak Boleh Banyak Banyak Kemudian Diaduk Lagi Lihat Lihat Saat Doil Masuk Lagi Jangan Banyak Banyak Lihat 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 Emulsi Emulsi Itu Artinya Menyatunya Salad Oil Dengan Campuran Kuning Telur Dan Master Sato 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 Lagi Sato 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 Sebetulnya sekarang mayonis sudah banyak ya, tapi tetap kalian sebagai calon chef harus bisa membuat mayonis dari bahan-bahan yang fresh. Ya, kenapa bisa saja suatu saat mayonis instan habis, maka kita mau gak mau harus membuat yang fresh. Jadi kuncinya adalah kita berikan basic skill seperti ini. Ini, ya, keahlian dasar yang harus dipunyai oleh setiap calon chef. Ya, mulai pengentalan terjadi, lihat, ya, udah kental, udah emulsi, tapi belum sempurna. Kurang, tambahkan lagi salad oil sedikit. Nah, kenapa tidak boleh banyak? Kalau banyak sekaligus, maka mayonis akan terpisah, istilahnya pecah. Ya, pecahnya mayonis itu artinya terpisahnya salad oil dengan kuning telur, tidak terbentuk emulsi. Ya, lihat, sekarang mayonisnya sudah kental, bagus sekali. Tuh, ya, ini bagus sekali mayonis. Lihat, warnanya pale yellow, kuning muda. Lihat, kekentalannya seperti ini, lihat. Ya, nah ini nanti kebunanya sangat banyak sekali, ya. Tuh, nah, kalau sudah begini, kita tinggal ngasih seasoning. Ya, seasoning yang pertama, garam, salt, sedikit, kemudian pepper, lada. Ya, ya, kemudian ada ini, kalian nyebutnya dengan nama li-en-perin, ya, sedikit saja. Nah, ya, kemudian ada lagi ini, cuka vinegar. Kebetulan yang kita gunakan red wine vinegar. Boleh di rumah pakai cuka biasa, enggak masalah, ya. Atau lemon juice. Ya, lemon juice. Oke, cukup. Kemudian diaduk. Tuh, ini mayonis. Ya, jadi sekarang dia sudah punya rasa dia. Ya, ya. Oke, nah. Sekarang, kita kembali kepada telurnya. Lihat. Tuh. Dengan mudah akan terkelupas telur ini, karena begitu matang, langsung kita rendam dengan air dingin. Tuh. akan dengan mudah mengelupas. Ya, kemudian. Nah, ini teknik daripada memperlakukan telur, mengupas telur, supaya mudah mengupas. Kemudian, telur tadi, kita potong dua. Tetap. Lihat ya. Oh. Ya. Tuh. Tuh. Ya. Kemudian, akan kita ambil kuningnya. Seperti ini. Seperti ini. selamat menikmati 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 ampas dari bawang bombay, ampas dari garlic ya. Ini kita tidak perlukan. Coba kalian lihat konsistensinya, lihat. Tuh, kental ya, kental sekali. Lihat, kental bagus sekali ini. Ya, oke. Ini namanya cream of sweet corn soup. Nah, terakhir nanti boleh kalian tambahkan dengan fresh cream ya, kalau memang ingin. Tapi kalau tidak pun, karena sudah ada susu, tidak masalah ya. Tapi kalau ingin lebih enak, boleh tambahkan dengan fresh cream ya. Nah, sekarang proses akhir dari pembuatannya adalah, dicoba dulu ya. Misalnya coba, kurang garam, kurang lada, Ya, ini namanya korek seasoning. Namanya korek seasoning. Sehingga kita sudah punya cream soup yang siap saji. Kemudian guys, yang namanya cream soup itu selalu disajikan atau boleh disajikan dengan yang namanya krutong. Krutong, ya. Krutong adalah irisan roti seperti ini, seperti tawar, yang ditambahkan dengan campuran antara butter atau margarin, ya. Dengan cincangan atau chop dari bawang putih. Nah, ini chop bawang putih. Ini margarin. Ya, kemudian kita campur. Nah, ini juga kalau kalian pernah makan yang namanya garlic bread. Nah, ini ya. Artinya, dia campuran antara butter dan margarin atau margarin dengan cincangan garlic atau chop garlic. Kemudian, kita oleskan di atas roti tawar. Kemudian, lihat. Ada dua cara krutong itu. Cara pertama, kita hanya memotong menjadi empat. Seperti ini. Cara kedua, buat potong itu, ya. Sama seperti tadi. Cuma beda bentuk potongannya saja. Kalau ini kan triangle, segitiga. Kalau ini, kita bikin cube atau dadu. Seperti ini. Ya, ini terserah. Terserah. Mana kalian suka, boleh dipilih. Kemudian, ada tahapan terakhir, yaitu Kita ambil pan. Liharkan dulu panas. Tambahkan sedikit margarin, boleh. Kemudian, kita Masak. Seperti ini. Ya. Jadi, ini namanya kita akan membuat Krutong. Kemudian, Sambil menunggu Krutongnya matang, Kita bisa Tuangkan Supnya ke dalam Sup cup yang sudah pakai Saucer. Nah, alat yang digunakan Itu namanya Ladle, ya. Orang kita Nyebutnya dengan Masendok sayur. Kita nyebutnya namanya Ladle, ya. Oke, caranya begini, Lihat. Jangan terlalu penuh. Mungkin Tiga per empat Dari tingginya Sup cup ini. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, warnanya bagus Seperti ini, ya. Tuh. Jadi, warnanya Golden Brown color. Nah, ini bagus. Oke. Kelihatan Timbul warna Coklatnya, ya. Nah, ini Teknik pertama Membuat Krutong Bentuknya Segitiga Atau triangle Ya, di mana Kita toast Menggunakan Prime pen Atau di oven Juga bisa Sehingga Berwarna Kecoklatan. Kemudian Sekarang kita Simpen Di sini Seperti ini Ya. Kerutong Kerutong yang kedua Yaitu Yang berbentuk Seperti Dadu ini Ya. Ya. Sama ini Ini juga Menginginkan Warna Yang Kecoklatan Penyediaan yang kedua Dari Sup ini Menggunakan Kerutong Yang berbentuk Dadu Ya. Lihat. Kemudian Ini kerutongnya Kerutongnya Seperti ini Yang taburan Ya. Jadi ini Tidak harus Seperti ini juga Kalian juga Bisa menambahkan Misalnya Parsley Ya. Yang cincang halus Sedikit Tambahkan Boleh. Ya. Oke guys Jadi Alhamdulillah Pada hari ini Kalian Sudah bisa Membuat Yang namanya White stock Kaldu putih Hari ini Berbahan dasar Tulang Ayam Sehingga disebut Dengan Chicken stock Kemudian Juga kalian Sudah Bisa membuat Brown stock Yang kebetulan Hari ini Berbahan dasar Tulang Sapi Ya. Nah Aplikasi Atau Apa Tujuan Daripada Penerapan Pembuatan Kaldu ini Sudah Saya Lanjutkan Juga Dengan Membuat Yang namanya Cream of Sweet Corn Soup Ya. Jadi Dari awal Saya sudah Katakan Bahwa Apabila Kalian Bisa Membuat Satu Macam Cream Soup Seribu Macam Cream Soup Kalian Bisa Buat Hari ini Bahan Utamanya Adalah Jagung Manis Ya. Bahan Tambahannya Ada Chicken Stock Ada Onion Ada Garlic Ada Susu Kalau Mau Tambah Fresh Cream Boleh Tapi Tidak Terlalu Banyak Nah Besok Kalau Mau Bikin Brokoli Soup Tinggal Diganti Aja Jagung Dengan Brokoli Lusa Mau Bikin Dengan Asparagus Tinggal Diganti Dengan Asparagus Kemudian Mau Tinggal Diganti Dengan Cauliflower Atau Kembangkol Tinggal Diganti Dengan Kembangkol Kemudian Cream Soup Ini Biasa Disajikan Dengan Krutong Ya Tadi Saya Tunjukkan Teknik Membuat Krutong Dengan Dua Bentuk Yang Berbeda Yang Satu Berbentuk Triangle Yang Satu Berbentuk Small Cube Ya Segitiga Dan Dadu Kecil Kemudian Tadi Stuff Egg Nya Juga Ya Jadi Telurnya Direbus 15 Menit Kemudian Dipotong Direnam Dulu Dengan Air Dingin Supaya Gampang Dikupas Dan Dipotong Dan Diisi Dengan Salad Saya rasa Yang hari ini Kita buat Sudah Cukup Banyak Sehingga Ilmu Kalian Saya Harapkan Akan Bertambah Ya Kalau Yang Belum Punya Mungkin Akan Mendapatkan Ilmu Dengan Teknik-teknik Yang memang Sudah Sesuai Dengan Standar Dari Sebuah Hotel Bintang 5 Atau Bintang 4 Terima Kasih Selamat Siang Sampai Ketemu Pada Program Praktek Selanjutnya Membuat Hidangan Utama Atau Main Course Dan Nanti Membuat Snack Berupa Sandwich Dan Kanape Terima Kasih Selamat Siang Sampai Basta Sampai